TND dan Fahmi Hussaini sedang menjalani hari-hari yang bahagia. Mantan suami beri pesan menyayat hati. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. NDO JOL merupakan driver ojek online viral lantaran berjuang kerja keras, usai ditinggalkan suaminya masuk penjara. Suami NDO JOL diketahui mendekat di penjara akibat kasus narkoba. Bahkan, suami NDO JOL sudah empat kali dibui karena menjadi kurir narkoba. Gara-gara suami empat kali masuk penjara, NDO JOL yang tinggal di Purwakarta terpaksa menceraikan suaminya. NDO JOL sendiri diketahui rela mencari nafkah karena harus memenuhi kebutuhan anak semata wayangnya dengan menjadi driver ojek online. Dalam satu hari, NDO JOL mengaku meraup penghasilan sebesar 20.000 sampai 50.000 rupiah. Dan kini tinggal di sebuah kontrakan di Jalan Beringin Purwakarta. Namun, NDO JOL tinggal di kontrakan yang dapat disebut tak terurus lantaran lebih sibuk mencari nafkah demi sang buah hati. NDO JOL kini mengaku bahagia bertemu kembali dengan Fahmi Hussaini, selaku mantan suami Anggi Anggrayni. Hal tersebut sontak membuat NDO JOL dinilai mengisyaratkan telah membuka hatinya ke Fahmi Hussaini. Dilansir dari Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel Selasa 18 Juli 2023. Fahmi Hussaini benar-benar sedang bahagia. Luka mendalam yang dirasakan usai ditinggal Anggi Anggrayni sehari setelah menikah terobati oleh hadirnya sosok TND. TND dikenal sebagai pengemudi ojek online berparas cantik. Dalam unggahan di channel Youtube Deddy Mulyadi, keduanya tampak sedang menikmati makan bersama. Deddy Mulyadi tak berhenti untuk menggoda keduanya. Berharap agar hubungan Fahmi dan TND naik ke jenjang yang lebih serius. Dalam momentum itu, Fahmi dan TND masih terlihat kaku. Namun keduanya kedapatan saling mencuri pandang, kemudian tersenyum malu. Sembari menikmati makanan, Deddy Mulyadi menanyakan kepada keduanya soal kecocokan. Dalam unggahan tersebut, Deddy Mulyadi tampak menyinggung Fahmi Hussaini dan TND Ojol yang terlihat bahagia saat kembali bertemu. Menurut Deddy, keduanya terlihat sumringah dalam pertemuan kedua. Kok beda sekarang sumringah? Beda dengan awal ketemu. Sindir Deddy Mulyadi. Fahmi kamu bahagia gak? Tanya Kang Deddy. Bahagia banget pak. Sahut Fahmi. Melihat Fahmi salah tingkah, Deddy Mulyadi lantas menanyakan raut wajah Ende yang tampak sumringah tersebut. Kenapa mukanya berbinar-binar? Tanya Kang Deddy. Ende mengaku bahwa dirinya merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan Fahmi. Ya senang aja maksudnya, bisa ketemu lagi sama Fahmi. Sahut Ende. Bahkan, Fahmi rela datang dari Bogor ke Purwakarta hanya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada putra bungsu TND, Fatir. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah YouTube Kang Deddy Mulyadi channel pada 19 Juli 2023. Dalam video itu tampak TND bersama putranya bertemu dengan Kang Deddy di sebuah hotel di Purwakarta, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, Fahmi memberikan sepeda untuk Fatir. Katanya mau kasih surprise sama anaknya, sama anak sambung, ucap Deddy ke Fahmi. Fahmi langsung mengambil sebuah sepeda baru yang masih terbungkus plastik. Fatir lalu menerima sepeda itu dan salim ke Fahmi. Salim dong ke bapaknya, ucap Deddy lagi. Kang Deddy pun terus bertanya pada anak dari TND tentang sosok Fahmi. Bahkan, Kang Deddy bercanda jika siap menjadi wali nikah dari TND. Tak hanya itu, Kang Deddy pun berani memberikan uang DP rumah jika Fahmi menikah dengan TND. Jadi, kalau kamu nikah, DP dari saya plus cicilan selama setahun, ucap Kang Deddy. Semoga apa yang menjadi pilihan kalian, itu yang membuat bahagia. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!